Intro Setiap kali aku bertemu dengan Ciska Setiap kali itu pula aku mengingat Maya mantan kekasihku dulu Aku sudah berusaha melupakannya Dan menghapus ingatanku tentang dia Kini bayang-bayangnya telah hadir Seakan menyelimuti hari-hariku Ciska, aku harus mendapatkanmu sebagai penggantinya di hatiku Seperti biasa, ketika jam istirahat kami selalu makan berdua Walau ia hanya sebatas partner kerja Tapi aku menganggapnya lebih dari itu Karena aku menyukainya Minggu depan adalah hari ulang tahunnya Dan aku ingin di hari itu menyatakan cinta Aku yakin Dia bakal menerimaku Karena aku orang satu-satunya yang dekat dengannya Sebelum hari itu datang Aku sudah menyiapkan segalanya Dari tempat makan yang sudah didekor Hingga sebuah cincin sebagai hadiah untuknya Aku yakin Dia pasti akan bahagia di saat menerima itu semua Dan saat itulah cintaku pun terbalaskan Walau ini masih sebatas hayalan Yang membuatku tersenyum sendiri Hingga tibalah hari dimana ulang tahunnya Dan malam ini aku harus siap akan segala keputusannya Walau nantinya perasaan ini dikecewakan Tapi aku benar-benar yakin Ia bakal menerima cintaku Disini aku masih menunggunya Dan berharap ia segera datang menemuiku Terlihat dari kejauhan Siska melambaikan tangan Aku pun segera menghampirinya Wah indahnya Kata Siska sambil melihat sekeliling Iya Siska Tempat ini sengaja aku pesan Untuk merayakan hari ulang tahunmu Selamat ulang tahun ya Siska Ucapku kepadanya Siska pun tersenyum kepadaku Dan berkata Terima kasih untuk semuanya Lalu ia pun memeluk tubuhku Inilah pelukan pertama yang pernah ku rasakan darinya Sebuah cincin pun ku pasangkan di jari manisnya Lalu aku mengajaknya ke atas panggung Dan aku menyatakan cinta di depan semua orang Siska Maukah kamu menjadi kekasihku Dan sejujurnya Aku sudah lama menyimpan rasa ini Namun selalu kependam Aku menunggu waktu yang tepat Dan inilah saatnya mengungkapkan perasaanku kepadamu Maaf mas Aku tidak bisa Ucap Siska sambil berlari meninggalkanku Jujur Aku sangat kecewa dengan perasaanku Kenapa aku salah menilainya Kenapa aku terlalu berharap lebih darinya Harusnya perasaan ini tak pernah kuungkapkan Dan biarlah menjadi rahasia dalam hidupku Tubuh ini seakan tak berdaya lagi untuk bangkit Namun aku berusaha untuk meninggalkan Meninggalkan tempat itu Sesampai di rumah Aku langsung mengampaskan Dan badanku di atas kasur Rasa kecewa ini terus menyelimuti perasaanku Hingga tak terasa Masa air mataku pun menetes Tiba-tiba teleponku berdering Ternyata Siska menelponku Ia mengajakku ketemuan di sebuah tempat Yang aku pun belum pernah kesana Di pinggir sungai yang sangat sepi Jauh dari keramaian Kulihat Siska sudah menungguku Aku pun mengampirinya dan berkata Maaf ya Siska Kalau aku tadi salah Mungkin itu membuatmu merasa malu di depan banyak orang Sebenarnya aku yang salah mas Aku yang telah membohongi perasaanku saat ini Sebenarnya aku juga menyimpan rasa yang sama terhadapmu Ucap Siska kepadaku Lalu ia berlari ke arahku Dan memeluk tubuh ini Di malam yang gelap Sunyi tanpa suara Kami dengan mudahnya melakukan itu Hingga keringat pun membasahi kedua bibiku Ini yang kurasakan hanyalah penyesalan Kenapa aku begitu mudahnya Apa yang terjadi dengan akal sehatku Semoga yang kulakukan ini Yang pertama untuk yang terakhir kalinya Dari saat itulah hubungan kami dimulai Walau terkadang ada berantemnya Namun itulah bumbu percintaan antara aku dengan dia Setiap ada pertengkaran Pastilah berakhir dengan kemesraan Aku sadar Aku sadar Ini saat Aku sudah berusaha untuk tidak melakukan itu lagi Namun aku tidak bisa Kami selalu melakukannya Seakan sudah menjadi kebutuhan Tak terasa sudah dua tahun Menjalin hubungan seperti ini Berapa banyak dosa yang sudah aku lakukan Untuk itu Aku ingin mengakhirinya Aku berniat ingin melamar Siska Untuk menjadikannya sebagai istri Namun di luar dugaan Siska menolakku Dengan alasan belum siap untuk berumah tangga Sampai sekarang pun Aku belum pernah dikenalkan dengan kedua orang tuanya Walau bagi Siska itu tidaklah penting Tapi bagiku itu adalah masa depan yang harus mulai dari sekarang Aku ingin mengenal mereka Dan aku ingin menjalin hubungan yang lebih erat Untuk ke jenjang yang lebih jauh Hingga suatu ketika Terjadilah pertengkaran antara aku dengan Siska Hanya karena masalah ini Dan Siska memilih putus daripada mengenalkanku dengan kedua orang tuanya Saat itu kami sudah los kontak Dan aku tak tahu lagi bagaimana keadaannya Sebenarnya aku masih mencintainya Dan berharap ia kembali kepadaku Dengan keputusan yang berbeda Tiga minggu sudah berlalu Dia tidak pernah lagi masuk kerja Dan jujur saja aku mengkhawatirkannya Hingga aku putuskan untuk datang ke rumahnya Aku merasa ragu Ini rumah Siska atau bukan Yang kulihat ramai orang berdatangan di acara sepsi pernikahan Dengan langkah gemetar Perlahan aku mengayunkan langkah Aku masih merasa belum yakin Kalau ini Siska yang menikah dengan laki-laki lain Aku berusaha tegar dan kuat menghadapi kenyataan ini Ternyata selama ini aku hanyalah pelengkap Di saat ia jauh dari kekasihnya Ku ingat kembali di malam ulang tahunnya Aku menyatakan cinta dan ia pergi meninggalkanku begitu saja Harusnya aku sadar saat itu Selama ini hanyalah hubungan rahasia Karena ini memang pintanya dari awam Aku menyesal telah mencintainya dengan sepenuh hati Selamat ya Siska Selama ini aku sudah menepati janjiku untuk selalu menyimpan rahasia kita Terima kasih untuk balasan yang kamu berikan Aku pamit Dan tak akan pernah kembali lagi Itulah kata-kata terakhirku dengannya Dari saat itu aku merasa hidupku benar-benar hancur Aku sudah tidak percaya lagi adanya cinta sejati Bagiku kebebasan adalah segalanya Hidupku kini jauh berubah Aku sering gonta-ganti pasangan Pergaulan bebas Sudah menjadi kebiasaan hari-hariku Dan akhirnya aku terkena penyakit Mulanya aku ragu untuk berobat Karena merasa malu Akhirnya sakitku tambah parah Yang mengharuskan aku opnem di rumah sakit Aku benar-benar menyesali Pergaulan bebas Apabila nanti sakitku sembuh Aku tak akan pernah mengulanginya lagi Bagiku ini sudah cukup menghancurkan hidupku Soakan saja semoga aku cepat sembuh ya